Kami baru saja menerima informasi jenazah pria yang tewas terpanggang dalam mobil dalam kecelakaan lalu lintas di jalan central Sudirman, Jakarta Selatan pada kamis subuh tadi, pada sore ini sudah diketahui identitasnya. Korban tewas saat mobil yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi menabrak pohon lalu terbakar. Api terus membakar mobil Avanza, memecah kegelapan malam di jalan protokol Sudirman, Jakarta. Hampir tidak ada bagian mobil yang tersisa, semua dijilat si jago merah termasuk seorang pengendara di dalamnya. Api berusaha dipadamkan dengan peralatan seadanya menunggu mobil memadam kebakaran datang. Beberapa saksi mata mengaku sudah berusaha mengeluarkan korban dari dalam mobil, tetapi sulit dilakukan karena api sudah membesar dan posisi korban yang terjepit. Tempat evakuasi berdua orang, ada tujuh orang untuk buka yang kap-kapnya semua, depan belakang bukan depan sebelah kiri. Dan itu waktu itu membesar, kita tidak berani evakuasi lagi. Apakah ada meludukan, apabila macam, pakai evakuasi pakai sepulit. Pakai? Apakah sepulitnya terjepit? Terjepit, Pak. Kesulitan abang dan teman-teman saat evakuasi korban itu apa itu, Pak? Terjepit, Pak. Terjepit semua. Dan ada api ya? Dan ada api. Menurut saksi mata, Avanza hitam melaju sangat kencang dari arah bondaran hutan Indonesia menuju Semanggi. Mobil hilang kendali dan mendabrak pohon di jalur cepat dan langsung terbakar. Warga di sekitar lokasi berusaha menolong korban yang terjebak dalam kendaraan. Namun sia-sia. Setelah api padam, barulah jenazah yang sudah menghitam bisa dikeluarkan dan diotopsi di Rumah Sakit Cipta Mangunkusomo, Jakarta. Sejak pagi, beberapa keluarga mencoba melakukan identifikasi. Berusaha mengenali jenazah yang sudah sulit dikenali. Salah seorang kerabat berhasil mengidentifikasi korban bernama Niki Perdana Sembong. Berusia 35 tahun bekerja di perusahaan swasta. Kejadian serupa pernah terjadi tahun lalu di ruah jalan yang sama. Diduga mobil Nissan Juke yang dikemudikan model cantik Olivia Wu berkecepatan tinggi dan menabrak tiang reklama di pinggir jalan Sudirman. Dan terbakar habis yang menewaskan pengendaranya. Tim Liputanam JTV melaporkan dari Jakarta.